Jangan pernah sesekali mencoba bermain di kuburan, jika tidak ingin bernasib seperti apa yang diceritakan dalam film ini. Apalagi kalau kalian bermain di kuburan tua, karena biasanya setannya lebih jahat dan lebih mengerikan. Pada malam itu hujan lebat terjadi diiringi dengan suara petir menggelegar. Entah dari mana datangnya, namun tiba-tiba sesuatu tak terlihat menyerang wanita itu. Dia yang berada di rumah sendirian berusaha mencoba menghindari serangan tersebut. Tapi serangan itu muncul tiba-tiba dan datang dari segala arah. Hingga sebuah tali mengikat lehernya dan menarik dia dari sana. Naas dari tragedi itu, dia wapat dengan cara tergantung di sebuah tangga. Dan terlihat ada sebuah amplop hitam yang jatuh di dalam baju si wanita. Satu tahun kemudian, di sebuah tempat pemakaman umum, seorang penjaga kuburan yang sedang membersihkan beberapa kuburan. Tak jauh dari sana terlihat juga ada segerombolan orang yang sedang melakukan upacara pemakaman. Sebuah upacara pemakaman seorang pria bernama Depin Lansing. Beberapa kerabat dan teman dekatnya yaitu Haris, Kira, Alison, dan juga Sid ikut dalam upacara pemakaman tersebut. Setelah dari pemakaman, mereka kembali ke rumah duka. Sebenarnya Alison sendiri bukan teman Depin, melainkan dia adalah istri dari Haris. Alison cukup pengertian, mungkin Haris ingin berkumpul bersama mereka setelah salah satu teman mereka wapat. Dia akan pulang terlebih dulu dan membiarkan Haris menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Walaupun di sini sebenarnya Alison sedikit cemburu karena kedekatan Haris dengan Kira. Diketahui kalau Haris dan Kira adalah teman satu kuliahan dan mereka juga pernah berhubungan. Mereka benar-benar menghabiskan waktu seharian itu untuk bersama-sama. Karena kesibukan mereka masing-masing, mereka hampir jarang untuk bisa berkumpul seperti pada saat ini. Sid merasa rindu akan kenangan pada saat mereka masih kuliah dulu. Minum-minum bersama, bahagia bersama, dan kemanapun mereka selalu pergi bersama. Lalu timbulah sebuah ide dari Sid. Bagaimana kalau mereka mengulang kembali masa-masa itu? Merasakan kebersamaan yang telah lama hilang. Dan ide gila itu adalah mereka akan pesta di tempat kuburan Devin. Mereka sengaja melakukannya di sana, agar kebersamaan pada malam itu terasa sempurna. Tak terasa bergelas arak sudah ditenggak. Hingga membuat mereka pun sedikit mabuk. Pada saat itu Haris mengantarkan Kira untuk buang air kecil. Dan di batu nisan Devin, Sid menemukan sebuah amplop hitam. Merasa aneh karena tidak biasanya ada orang yang mengirim amplop di kuburan. Sid pun lalu membuka isi dari amplop tersebut. Yang ternyata hanyalah sebuah ucapan kata-kata motivasi saja. Sid lalu memberitahukan penemuannya itu kepada Haris dan Kira. Dengan keadaan mabuk, Sid mulai bertingkah konyol. Menaiki batu nisan, lalu dia membacakan tulisan yang ada di dalam amplop itu. Ketika Sid membacakan surat itu, seketika suasana di kuburan terasa sedikit berbeda. Kata-kata dalam surat itu seperti sebuah mantra. Dan ada satu perkataan terakhir yang membuat Sid tertarik, yaitu menari di tempat peristirahatan mereka. Sid menafsirkan bahwa kata-kata tersebut menyuruh mereka untuk menari bersama. Tidak pernah terlintas sedikitpun dari mereka mencerigai amplop itu. Justru di sini mereka malah semakin gila menari bersama dengan iringan suara musik rock and roll. Tanpa memperdulikan kalau mereka menari di atas kuburan tua itu. Setelah di pagi harinya, Haris kembali pulang ke rumah. Allison tidak banyak bertanya karena dia tahu kalau semalam Haris kumpul bersama teman-temannya. Namun sepulangnya Haris, mulai ada keanehan yang dirasakan oleh Allison. Dia melihat pintu gudang tiba-tiba sudah terbuka. Bahkan kucingnya terlihat gelisah ketika dihadapkan ke arah gudang itu. Allison tidak terlalu memperdulikannya. Mungkin pintu itu memang terbuka saja tanpa ada apapun di sana. Dua minggu kemudian, ketika Allison baru pulang dari luar. Dia mendengar seperti ada suara seorang perempuan mendesah di kamar lantai atas. Dia mengira Haris sedang selingkuh dengan wanita lain. Namun pada kenyataannya, di kamar tidak ada siapapun. Allison mulai ketakutan. Dia lalu kembali turun ke bawah dan untung saja Haris sudah kembali pulang. Allison merasa aneh dengan dirinya sendiri soal tadi di kamar ada suara perempuan mendesah. Haris mencoba untuk menenangkan. Mungkin Allison sedang merasa lelah saja. Tapi di pagi harinya, Haris sendiri kini merasakan keanehan itu. Dia mendengar ada suara yang sedang memainkan piano di dalam rumah. Padahal dari kaca jendela, dia melihat Allison sedang berada di luar. Lalu siapa yang memainkan piano itu? Dan saat Haris memeriksanya, suara piano itu langsung terhenti. Haris berpikir apakah dia sudah gila? Lalu dia mencoba memeriksa ke beberapa ruangan. Dia hanya takut kalau ada seseorang yang menyusup masuk ke dalam rumah. Pada malam harinya, keanehan yang terjadi sebenarnya adalah gangguan dari si roh jahat. Yang ternyata roh jahat dari kuburan itu mengikuti Haris sampai ke rumah. Haris terbangun karena mendengar suara kucingnya yang terus mengganggu dirinya. Dia turun ke bawah untuk kemeriksa. Namun lampu rumah yang tiba-tiba saja padam. Tak lama suara piano itu terdengar kembali. Haris diam-diam mencoba menghampiri. Dan lagi-lagi suara piano itu langsung terhenti. Di kamar justru gangguan itu kini menampakkan diri kepada Allison. Terlihat ada sesuatu wanita di belakang Allison. Lalu tiba-tiba si roh jahat itu mendekati Allison dengan sangat cepat. Haris dan Allison dibuat sangat ketakutan. Lalu terdengar dari luar ada yang mengetuk pintu. Dan untung saja itu adalah polisi yang datang. Mereka datang karena ada sinyal alarm berbunyi dari rumah mereka. Polisi hanya ingin memastikan keadaan di rumah baik-baik saja. Dari kejadian ini, Allison dan Haris mengira kalau ada orang yang menyusup masuk ke rumah mereka. Malahan Allison menuduh kalau wanita yang ada di kamarnya tadi itu adalah Kira yang sengaja datang hanya untuk mengganggu mereka. Sempat terjadi adu mulut, Haris membantah tidak mungkin itu Kira. Dan untuk apa Kira melakukan ini semuanya? Allison yang terbakar api cemburu membuat dia merasa muak tidak peduli alasan apapun yang dikatakan oleh Haris. Malahan Allison nekat akan mendatangi rumah Kira. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai di tempat kediaman Kira. Namun pintu rumahnya yang terkunci. Allison tetap akan masuk melalui pintu belakang. Namun di dalam, keadaan rumah Kira sudah berantakan. Mereka curiga takut terjadi sesuatu kepada Kira. Dan Haris menemukan Kira sedang bersembunyi di dalam kamar dengan keadaan seperti orang ketakutan. Mereka pun langsung membawa Kira ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan dokter, banyak ditemukan luka gigitan di tubuh Kira. Ada juga beberapa luka di bagian sensitifnya. Diduga Kira adalah korban dari kekerasan sek. Dan untuk saat ini, pihak rumah sakit belum mengizinkan mereka menengoknya. Haris akan menghubungi Sid. Sementara Allison menunggu di lorong rumah sakit. Keanehan terjadi kembali ketika dia melihat ada pasien yang mengeluarkan banyak darah. Lalu tiba-tiba, pasien itu bergerak dan memegangi tangan Allison. Namun itu hanyalah halusinasi Allison saja. Sid mengajak Haris untuk menemui seseorang. Ternyata keadaan itu tidak hanya terjadi kepada Haris ataupun Kira saja. Selama ini Sid juga mendapati gangguan-gangguan tersebut. Oleh karena itu, Sid mengajak Haris bersama Allison menemui seorang ahli dalam dunia supranatural. Dia adalah Vincent dan asistennya Cathy. Vincent dan Cathy ini adalah tim peneliti hantu. Sid beranggapan kalau apa yang terjadi kepada mereka itu adalah gangguan dari roh jahat. Sid meminta bantuan kepada Vincent. Mereka pun menceritakan semuanya. Awal mula kejadian ini bermula ketika mereka melakukan pesta dan menari di kuburan. Di kuburan itu Sid juga menemukan sebuah pesan dari amplop hitam yang mengatakan menyuruh mereka untuk menari bersama. Setelah kembali dari kuburan, awalnya gangguan itu hanya berupa suara-suara aneh saja. Hingga kini gangguan itu semakin nyata terjadi. Dari pengakuan mereka, Cathy curiga kalau titik bermasalah ini ada pada saat mereka menari di atas kuburan. Karena menurut Cathy, menari di atas kuburan adalah suatu penodaan terhadap kuburan. Dan untuk isi surat dalam amplop itu, Cathy harus menyelidikinya lebih lanjut. Cathy dan Vincent lalu mengajak mereka semuanya ke markas. Tempat Vincent melakukan penelitiannya di sana. Dari sinilah mereka mulai menyelidiki semuanya. Tarian di atas kuburan yang mereka lakukan sama seperti sebuah ritual keagamaan yang pernah dilakukan oleh orang-orang pada zaman dulu. Cathy lalu mencocokkan kata-kata yang ada dalam amplop itu dengan berkat catatan dari kelompok okultism. Dan setelah diselidiki kata-kata yang ada dalam amplop itu ternyata adalah sebuah mantra yang bisa membangkitkan arwah dari kuburan. Sekaligus mantra itu juga adalah sebuah kutukan bagi Sid, Kira dan juga Haris. Karena satu-satu dari mereka menari di atas tiga kuburan yang berbeda-beda. Vincent dan Cathy belum tahu bagaimana cara menghentikan kutukan ini. Namun mereka akan berusaha mencari cara agar ini bisa dihentikan. Dikatakan dalam buku okultism, kutukan ini akan semakin kuat dari waktu ke waktu sampai kutukan itu berhasil mewopatkan mereka semuanya. Mereka harus kembali ke kuburan itu untuk menceritakan informasi lain yang mungkin bisa membantu mereka. Sementara di rumah sakit, teror dari siro jahat terus mengikuti Kira. Pada saat itu seorang suster datang untuk meriksa Kira. Suster menemukan Kira ada di bawah rancang. Kira sempat menyuruh suster untuk segera pergi dari sana. Karena dia tahu siro jahat ada sedang mengawasinya. Tak lama kemudian, tiba-tiba ada yang menarik suster. Lalu melemparkannya ke segala arah. Kembali kepada mereka, sesampainya di kuburan, Haris ingat kalau pada malam itu dia menari di atas kuburan ini. Dan terlihat di batu nisan itu tertulis nama Emma Westbrook yang meninggal pada tahun 1925. Sedangkan Sid dia menari di atas kuburannya Dennis Pebley yang wapat pada tahun 1956. Sementara Kira, yang Haris ingat dia menari di tengah-tengah mereka. Tepatnya Kira menari di atas kuburan seseorang bernama Goodreadence. Kathy baru menyadari kalau ini adalah tempat kuburan bagi orang-orang yang banyak melakukan dosa semasa hidupnya. Jadi guys, di sana ada sebuah tradisi memisahkan kuburan orang biasa dengan orang jahat. Dan Sid, Haris, Kira melakukan penodan itu di kuburan orang-orang jahat. Yang kemungkinan di sini banyak dihuni oleh para arwah jahat. Keadaan kini semakin menjadi rumit. Haris bersama Sid datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan Kira. Walaupun Kira belum sepenuhnya sembuh, tapi Kira ingin ikut bersama mereka untuk menyelesaikan semuanya ini. Karena jujur Kira sendiri sudah tak sanggup lagi jika terus dibayangi oleh si roh jahat itu. Mereka kembali ke tempatnya Pinsen. Pinsen memberikan foto orang-orang yang ada di kuburan itu. Yang pertama Pinsen memberikan foto Dennis kepada Sid. Dari beberapa catatan informasi yang sudah Kathy kumpulkan, diketahui kalau Dennis adalah seorang anak yang gemar bermain dengan api. Kegemarannya itu malah membuat malapetaka bagi keluarganya. Secara disengaja, Dennis membakar beberapa mainannya. Namun berawal dari percikan api yang kecil itu, malah membakar seisi rumah. Termasuk membakar Dennis bersama seluruh keluarganya hingga meninggal. Alasan Dennis ditempatkan di pemakaman orang jahat karena warga sekitar menganggap apa yang dilakukan Dennis adalah sebuah kejahatan. Lalu beralih kepada Emma Westbrook. Emma Westbrook adalah seorang guru musik di sekolah. Dia sangat disukai dan sangat dihormati. Pada tahun 1923, ia mulai berselingkuh dengan pria beristri bernama Tedore. Pada suatu ketika Tedore sadar kalau hubungan asmara mereka itu adalah sebuah kesalahan. Tedore ingin mengakhiri hubungan asmara mereka. Namun Emma yang kadung jatuh cinta dan sakit hati atas keputusan Tedore memutuskan hubungan mereka. Tadi duga justru Emma melakukan kengerian kepada keluarga Tedore. Dia datang ke rumah Tedore, lalu mewopatkan istrinya dengan sebuah kapak. Setelah itu, dia juga menikam Tedore dengan kapak tersebut. Saat polisi datang untuk menangkap Emma, dengan santainya Emma hanya duduk sambil dia bermain piano. Lalu kisah berlanjut ke keburannya William Langer, yang keburannya dijadikan alas oleh Kira untuk menari. William Langer dikenal sebagai orang terpandang pada masa itu. Dia adalah seorang pastor di gereja. Dia juga dikenal dengan keramahan dan kelembutannya. Ketika ia meninggal pada tahun 1890, ditemukanlah sebuah catatan tentang kelakuan bejatnya selama ini. William mempunyai kelainan napsu dalam berhubungan intim. Dan yang membuat keluarga terkejut, ternyata selama ini William menyekap tiga perempuan di dalam rumahnya, yang dia sembunyikan di ruangan berbeda. Para wanita itu dijadikan budak untuk memenuhi birahinya yang aneh. Jadi guys, Mimin perjelas kembali ya. Pada malam itu, Sid, Haris, dan Kira secara tak sadar, mereka melakukan pesta di atas ketiga kuburan orang-orang jahat itu. Dan sekarang, mereka dihantui oleh arwah dari ketiga kuburan tersebut. Tapi di sini Vincent memberikan kabar gembira. Dia menemukan sebuah dokumentasi tahun 1935, yang memberitahukan bahwa untuk mengakhiri kutukan tersebut, mereka harus memindahkan jasad dari ketiga kuburan itu ke tempat yang jauh. Intinya, mereka harus menggali kuburannya, lalu memindahkan jasad yang ada di sana. Dan satu catatan yang harus mereka ingat, jangan sampai ada bagian tubuh yang tertinggal harus benar-benar utuh. Karena jika ada bagian tubuh yang tertinggal, maka kutukan itu akan terus berlangsung. Tak membuang waktu lagi, mereka semuanya kembali ke kuburan, dengan misi menggali kuburan tersebut. Di sini hanya Alison yang menunggu di mobil, sembari dia memantau memastikan tidak ada penjaga yang datang. Singkatnya, satu persatu mereka berhasil menggali kuburan itu, dan memasukkan bagian tubuh yang kini sudah menjadi tengkora ke dalam sebuah karung. Namun selama proses peralian itu, terjadi keanehan. Di mana tengkoraknya bergerak sendiri dan menyerang Haris. Begitu juga itu terjadi kepada Kira. Tiba-tiba peti terbuka kembali, dan ada yang menarik Kira masuk ke dalam peti. Dia terjebak di dalam sana. Tak lama kemudian, peti itu mulai tenggelam masuk ke dalam tanah. Sementara Sid yang menggali kuburan Dennis, si anak api itu. Kini di dalam kuburannya mengeluarkan api. Si dan Haris berhasil menghindari serangan tersebut. Dia lalu membantu Vincent untuk mengeluarkan Kira dari sana. Setelah semuanya selesai, dan memastikan tidak ada yang tertinggal, mereka lalu bergegas pergi dari sana. Tidak membangun waktu lagi, mereka juga langsung mengeburkan kembali tengkorak-tengkoraknya. Dengan melakukan beberapa ritual dan doa, akhirnya mereka berhasil bisa terlepas dari kutukan tersebut. Mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Merasa lelah atas semua kejadian mengerikan belakangan ini, Haris dan Alison pun langsung beristirahat. Pada malam harinya, yang Haris kira gangguan itu tidak akan pernah datang, namun dia mendengar suara piano itu kembali. Haris membangunkan Alison yang masih tertidur di sebelahnya. Tapi Alison sendiri baru masuk ke dalam kamar. Dan ternyata yang ada di sebelah Haris adalah si roh jahat. Kutukan itu belum berakhir dan basi meneror kepada mereka semuanya. Mereka kembali ke tempatnya Vincent, menuntut Vincent untuk bertanggung jawab, karena mereka menganggap apa yang dilakukan kemarin bersama Vincent hanyalah sebuah kebohongan. Pada kenyataannya, kutukan itu masih terjadi. Vincent sendiri tidak tahu apa yang menyebabkan kutukan ini belum berakhir. Tapi dia akan mencoba menyelidikinya kembali. Untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, Vincent meminta kepada mereka semuanya untuk tetap bersama. Beberapa saat kemudian, gangguan itu kembali meneror mereka semuanya. Api yang tiba-tiba muncul. Sementara Kira tahu kalau si roh jahat itu ada di sana. Dia memisahkan diri di ruangan lain untuk menghindari serangan dari si roh jahat. Karena ternyata rohnya William menyerang kepada orang yang ada di dekat Kira. Lalu tiba-tiba ruangan itu berubah. Kira dibawa ke sebuah gudang, di mana pada waktu itu William melakukan kengeriannya di sana. Tak lama sesosok roh muncul yang diduga kalau itu adalah rohnya William. Seperti pada masa hidupnya terdahulu, William senang dengan kekerasan untuk memenuhi dirahinya yang aneh. Sementara di luar, Haris dan yang lainnya mencoba membuka pintu itu. Namun sayang mereka terlambat, terlihat Kira wapat dengan luka sayatan di lehernya. Tak hanya sampai di situ, bahkan kini mereka terjebak di rumah itu. Karena pengaman pintu besi yang ada di sana aktif dan tidak bisa dibuka lagi. Setelah apa yang terjadi kepada Kira, akhirnya Kathy mengakui kesalahannya. Kenapa kutukan itu masih berlangsung? Karena ternyata Kathy mengambil bagian kepala dari ketiga jasad itu. Tujuan Kathy melakukan ini adalah untuk melakukan penyelidikan. Dan dia ingin membuktikan bahwa hantu itu memang nyata adanya. Kira meminta maaf dan mengakui ini semua kesalahannya. Dia tidak tahu kalau akan berakhir menjadi seperti ini. Tentu saja mereka semuanya marah. Bahkan Haris menghancurkan semua berkas-berkas penelitian Kathy selama ini. Satu-satunya cara untuk menghentikan serangan dari si roh jahat, mereka harus kembali mengemburkan sisa bagian kepala itu. Mereka mencari celah agar bisa keluar dari rumah. Tapi keadaan di rumah sudah semakin mencekam, ditambah lampu rumah yang padam. Mereka juga dikejutkan karena tiba-tiba saja jasad Kira sudah menghilang. Lalu terdengar ada suara seperti seseorang bermain piano. Setelah ditelusuri, ternyata itu Kira. Yang kini tubuhnya sudah digunakan oleh arwahnya Emma. Emma menyerang mereka semuanya secara brutal. Kejadian ini seperti mengulang yang terjadi pada masa itu. Di mana Emma menyerang para korbannya dengan sebilah kapak. Sebisa mungkin mereka menghindari serangan Emma. Tapi kemanapun mereka bersembunyi, tidak ada tempat aman bagi mereka. Dan korban selanjutnya yang wafat adalah Kathy sendiri. Sid terpisah dengan yang lainnya dan berada di ruangan berbeda. Lalu muncul arwah gentayangan Dennis. Dan membakar kamar tersebut. Sid berusaha membuka pintunya. Tapi percuma saja. Karena api itu dengan cepat membakar seluruh kamar itu. Tak lama kemudian, pintunya meledak. Mengempaskan pinsen yang ada di depan pintu. Tersisa tinggal hanya Haris bersama Allison. Dengan cepat, api mulai menyebar ke ruangan lain. Dan akhirnya, mereka menemukan jalan keluar dari lantai atas melalui jendela. Sementara arwah Emma sudah mulai mendekat. Tidak ada waktu lagi untuk mereka. Haris meminta Allison segera pergi. Sementara dia akan menghadang arwahnya Emma. Terjadi pergulatan hebat antara Emma dengan Haris. Tak lama kemudian, pertolongan datang. Allison kembali dengan menjebel tembok rumah menggunakan mobil. Lalu menabrakannya ke arwah Emma. Mereka bergegas pergi dari sana. Tapi perjuangan belum berakhir. Gumpalan cahaya besar terlihat membentuk kepala dari si iblis. Dan memburu mobil mereka. Haris menuju ke lubang untuk segera menguburkan tengkoraknya Emma. Namun tak semudah itu, ada tangan raksasa yang menarik tubuh Haris. Haris sempat melemparkan tengkorak itu mengarahkannya ke dalam lubang. Sayang tengkorak itu hanya terjatuh di dekat lubangnya saja. Namun tak diduga, ternyata Vincent masih hidup. Dan dia mengambil kepala tengkoraknya lalu memasukkannya ke dalam lubang. Dengan memasukkan tengkorak kepala Emma, maka kutukan beserta arwah getaing Emma pun kembali ke tempat yang seharusnya dia berada, yaitu di neraka. Dan Haris masih bisa terselamatkan. Dari tragedi itu, hanya menyisahkan Haris, Allison, dan juga Vincent. Haris bersama Allison mendatangi kuburan teman-temannya yang sudah wapat. Haris kapok, dia tidak ingin bermain-main lagi di kuburan. Dan di akhir film, terungkaplah fakta kalau ternyata yang menebar kutukan itu sebenarnya adalah si penjaga kuburan. Dialah yang menyimpan amplop itu di kuburan orang yang baru meninggal. Dan di sini, akhirnya film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Semoga apa yang disampaikan dan ceritakan bisa menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di film selanjutnya. Tetap sehat dan jaga kesehatan. Salam dari admin dan bye-bye.